Kita beralih ke Biro Medan. Selamat pagi Wanasari, ada informasi menarik apa dari Biro Medan pagi ini? Ya, selamat pagi Mala dan Pemirsa, kita awali kabar pilihan dari Biro Medan, yaitu dari kota Jambi Pemirsa, warga kebupaten Merangin. Maksud kami, warga kebupaten Batanghari, Jambi digegerkan dengan penemuan seorang mayat perempuan dalam kondisi mengapung di sebuah kolam galian batu bata. Mayat tanpa identitas ini ditemukan warga di kolam bekas galian batu bata di Jalan Baru, Kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara, Tembesi. Penemuan mayat perempuan tanpa identitas ini sempat menggegerkan warga setempat. Warga yang datang ke TKP sampai sekali tidak mengenali jasad korban. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dugaan sementara mayat tersebut korban pemerkosaan dan pembunuhan karena pada saat ditemukan korban dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka pada bagian punggung. Husai dievakuasi mayat tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum hamba muara bulian untuk dilakukan visum. Masih dari Jambi Pemeriksa puluhan rumah warga di Kota Bangko Kabupaten Merangin Jambi rusak para setelah tanah yang berada di lokasi perumahan warga Longsor. Tingginya curah hujan yang mengguyur selama beberapa hari terakhir membuat tanah perumahan Longsor dan merusak sekitar 22 rumah warga yang berada di perumahan Bumi Mas Residenz. Bukan hanya rumah, akses jalan menuju perumahan tersebut juga ambruk dan tak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang di alami warga ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara akibat kejadian tersebut, warga menuntut tanggung jawab kerugian kepada developer perumahan akibat lalai dalam pembangunan rumah dan membaca struktur tanah. Ya, demikian kabar pilihan dari Biro TV One Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke Andi Kumala di Jakarta. Baik, terima kasih Wanasari mengabarkan langsung dari Biro Medan dan sebelumnya ada Farah Manila dari Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali.